Intro Program YNS Center yang menggelar mulai dari Tadarus Katam 30 Juz Al-Quran hingga berbuka puasa bersama Dalam gelaran buka puasa ini, mereka yang hadir pun memberikan pula hadiah Al-Fatihah Ghasan Al-Marhum Haji Abdus Somad Sulaiman Habe Wan Al-Marhumah Hajjah Nur Hayati Program YNS Center yang menggelar mulai dari Tadarus Hatam 30 Juz Al-Quran hingga berbuka puasa bersama yang dihadiri anggota Golkar Banjarmasin Wan kerukunan keluarga Bakumpai mulai dari tingkat kecamatan hingga ranting serta dihadiri pula oleh warga yang diselenggarakan di Sekretariat DPD Golkar Banjarmasin atau di Geraha YNS Center Jalan HKSN Banjarmasin Utara mendapat apresiasi yang luar biasa Apresiasi ini disampaikan Ustadz Mahmuh wayah memberikan tausia di gelaran buka puasa bersama PK Banjarmasin di Geraha YNS Center Kamarian Rabu 3 April 2024 Orang yang gemar membaca Al-Quran Jadi tempat pada hari ini YNS Center mengadakan khatam Al-Quran dengan tujuan termasuk yang dirilukan surga yaitu orang gemar membaca Al-Quran Itu adalah salah satu program yang diadakan oleh YNS Center yang tiap tahunnya diadakan baik disini ataupun di lain Sama itu Dan itu termasuk daripada rindu sehingga merindukan tanya Al-Quran Orang yang gemar membaca Al-Quran Sesuai sabda Nabi Khairukum Manta'im Khairukum Manta'im Manta'im Al-Quran Wa'ilam Ambul Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya Dalam gelaran buka puasa ini mereka nang hadir memberikan pula hadiah Al-Fatihah Tegasan Almarhum Haji Abdussamad Sulaiman Habe Wan Almarhumah Haja Nurhayati Tokoh Banua Tokoh Panutan kita Al-Mahhum Haji Abdussamad Sulaiman Haji Basirun Serta Al-Mahhumah Ajak Siti Nurhayati Binti 6 bulan Al-Fatihah Fondor YNS Center Yuni Abdussamad Sulaiman Melalui Ketua PK Partai Golkar Banjarmasin Selatan Asbiansah Weta Kwani Prima TV Menyatakan Sampaian pesan ucapan terima kasih Wan permintaan maaf Dari Yuni Abdussamad Sulaiman Lantaran kada bisa secara bersama-sama Mengikuti kegiatan ini Asbiansah memadahkan program Bulan Ramadhan ini Kada hanya buka puasa bersama Wan Tadarus Hatam 30 Jus Al-Quran Namun dilakukan pula Safari Ramadhan Di 5 kecamatan sebanjarmasin Menurut Asbiansah Terkait dengan infrastruktur Atau susunan kepengurusan Partai Golkar Di bawah kepemimpinan Yuni Abdussamad Sulaiman Sangatlah solid Terbukti untuk di Banjarmasin Selatan Perolehan suara untuk Partai Golkar Sangatlah signifikan Hingga berhasil mendapatkan 2 kursi Begitu pula Perolehan suara di daerah pemilihan lainnya Hingga dalam pemilu 2024 Berhasil mendapatkan pucuk pimpinan Atau ketua Di DPRD Banjarmasin Sehingga kader Partai Golkar Di Banjarmasin Ujar Asbiansah Menginginkan Agar founder YNS Center Atau ketua Partai Golkar Banjarmasin Yuni Abdinur Sulaiman Untuk maju di pemilihan Wali Kota Banjarmasin Di Pilkada 2024 Yang jelas kita gini Untuk kita infrastruktur atau strukturisasi Daripada Partai Golkar Dari Pimpinan Kecamatan Pimpinan Kuran Sampai Keranting Kita solid Untuk mendukung Pak Haji Yuni Abdinur Sulaiman Untuk maju di Kota Banjarmasin Nah jadi kita sekarang Bersatu padu Yang dulu Kita mendukung Antarka Alek Dan ini Sama-sama berpelukan Memenangkan Pak Haji Yuni Untuk maju Wali Kota Banjarmasin Kalau sejauh ini ya Pak Bang Maksudnya kan Beberapa lembaga survei Sudah mengeluarkan Apakah akan tetap solid? Oh jadi kita Kalau masalah Lembaga survei Kita akan tetap solid Jadi tetap akan Menggaungkan Jadi dari Tingkat paling bawah Rantik kita Karena kita ada 37 RT Yang ada di Banjarmas Selatan Jadi kita semua Bergerak bersama-sama Untuk maju Ada di Banjarmas Selatan Ada berapa RT? 337 337 Kalau ambil tapian Sendiri ada berapa? Totalnya 337 x 3 Oh CTRT ada Orang kita Jadi kalau untuk Kita yang jelas Kita tetap semangat Untuk mengangkat Pak Yeni Abdul Suleman Kandil terbaik Partai Golkar Yang saat ini memang Memertikan Merampung kita yang dulu Di Banjarmas Selatan Kita Golkar Hanya satu Sekarang itu sudah dapat dua Dan mudah Depan yang akan lebih Lebih lagi Banyak Bentuknya untuk dilakukan Ke masyarakat ini Seperti apa bang Asli? Bentuk yang dilakukan Ke masyarakat ini Seperti apa? Yang jelas konsolidasi Pertemuan-pertemuan Antara tingkat ranting Tingkat warga juga Yang jelas Konsolidasi Bersama warga juga Yang jelas Memperkenalkan program-program Yang kita miliki Banyak kita program Dukung sinis Kayak ambulan Gratis Seperti Banjarmas Selatan Tentunya kan Dan banyak lagi Hal-hal Kegitan sosialnya Jali Salah seorang warga Kelayan Timur Menyatakan saat mendukung Bila Yuni Abdinur Sulaiman Turut Bacalon Menjadi wali kota Banjarmasin Manjali Ini terkait Adanya pencalonan Pak Haji Yuni Ini menurutkan Kayak apa? Mendukung benar Supaya Banua kita Lebih maju lagi Di kampung-kampung Mudah diperhatikan Di perbaiki Apa Yang sudah Asyik lukar Lumpia Pertemukar Kita mendukung Benar Selamanya Pian melihat Sidin Kayak apa? Alhamdulillah Bagus Makanya Lu mau Bupati Di Belkar Apa Yang dilakukan Sidin Yang pilihan Lihat Yang pilihan Lihat Apa Siden Mencalon Dukung Benar Kami 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 Kami